Oke bun, seperti biasa, masih dihibur sama mamang Ojan Gimana? Kalian udah pada makan? Masih kas bun makanan sama bu elak warung sebelah? Oke, sambil nemenin kalian makan, video hari ini mbak Ojan bakalan share Modu magis yang menurut mbak Ojan paling worth it, paling gegih, paling mantep Di beberapa deretan klinik bersalin Penasarin? Mendingan sekarang siapin kopi, siapin udut, jangan lupa pencet subrek, nyanyut Gak kerasa ya bun ya, ternyata udah sebulan mbak Ojan bikin Modu magis gaming Serasa main di TV sanyo bun, mulus banget Dari tanggal 28 Februari sampai tanggal 2 Maret, udah sebulan ya Sebenernya modu magis ini gak hanya dikhususkan buat game aja ya bun ya Ya meski namanya itu kan modu magis gaming Tapi bisa kalian pake buat daily, buat penggunaan baterai, ngarit, mancing, pengangguran, ojol, maling, sampai tukang santet, pokoknya universal Semua modu magis ini sudah bang Ojan update dan bisa digunakan di magis manager terbaru Termasuk magis delta Oke, daripada kita kebanyakan ngomong, nanti disangkanya gibah, mendingan langsung aja kita ke intinya Nah sebelum kalian memasang modu magis yang bakalan bang Ojan share, ada bagusnya kalian ke WC dulu, adus dulu, wuduk dulu bun Soalnya modu magis ini, angkernya itu luar biasa bun Sekali senggol, bisa bikin HP Android kalian, koit Jadi, sebutin google Lakukan dengan resiko tanggung sendiri Oke, thank you google Tolong ya, buat para bocil-bocil, ini lebih sedikit dikontrol lagi matanya sama wallpapernya si Siti Ya inti nama, jangan sampai salah fokus Oke, langsung aja kita buka, maksudnya buka HPnya Nah disini bang Ojan menggunakan magis manager versi 24.1 Ini hanya formalitas aja bun Sebenernya, modu magis yang bang Ojan pakai ini sudah support untuk magis manager versi 25.2 Termasuk magis delta Oke, untuk modu magis yang pertama adalah built-in busibox Atau busibox, atau busibox NDK Inti nama busibox Jadi, modu magis ini adalah modu magis yang wajib ada di HP Android kalian kalau sudah di root Oke, next Modu magis yang kedua adalah FPS Experience Dari namanya aja, udah ketahuan bun Kalau modu magis ini, buat menstabilkan FPS di game, bukan buat dekatin si neng Nah, modu magis FPS Experience ini sudah bang Ojan perbaiki bun Di dalamnya, itu bang Ojan tambahin beberapa kode universal Contohnya adalah empty damage, atau frame kosong Yang terkadang bisa bikin FPS ngedrop tiba-tiba Dari 60, nutup ke 14 Lain rejeki Nah, terus yang kedua nih, bang Ojan tambahin kode partial update Nah, kode ini, tujuannya buat memaksa user interface selalu memunculkan layar penuh Jadi, grafik di game yang kalian mainin itu nggak sepotong-sepotong bun Udah kayak S-Cool Oke, next lagi Modu magis yang ketiga adalah FPS Dream Nah, meski tweak ini munculnya pas kita masih berbentuk kecebong ya Jadi, tweak ini tuh bener-bener tweak lama bun Tapi, meski sudah lama, hasilnya itu jangan ditanya lagi bun Ya, bayangin aja bun File sampah yang tersembunyi dan tidak dihapus Itu sama aja kayak didatengin mantan Minta balikan Nyeri Oke, modu magis yang keempat adalah FPS Matter Yang nggak usah dijelasin ya bun ya Next, untuk modu magis yang kelima Bang Ojan menggunakan modu magis Big Little Force Jadi, modu magis ini cuma buat nge-refresh CPU aja bun Dan untuk modu magis yang terakhir Bang Ojan menggunakan Thermal Mode Nanti link-nya bakalan Bang Ojan taruh di kolom deskripsi Jadi, tiga kalian pilih aja sesuai tipe HP Android kalian Ingat ya, tipe bukan brand Kalau misalkan nggak ada, ya pakai Disable Thermal Nah, untuk aplikasi, Bang Ojan cuma pakai 2 aplikasi aja Yaitu aplikasi AirFrozen Jadi, aplikasi ini cuma buat nge-hibernate beberapa aplikasi Biar kagak berjalan Biar lebih hemat gitu RAM-nya bun Soalnya, aplikasi Bang Ojan itu kayak mau umroh Terus, yang kedua adalah OneTap Cleaner Kenapa Bang harus ada OneTap Cleaner? Kan disitu udah ada AirFrozen Nah, aplikasi OneTap Cleaner ini adalah Aplikasi buat menghapus cache Jadi, OneTap Cleaner ini temennya FFStream Nah, FFStream itu buat memunculkan file sampah Ataupun file tersembunyi Dan cleaner ini yang menghapus Gimana anak-anak? Udah paham ya? Jadi, yang namanya FFStream itu Kagak menghapus Tapi, hanya memunculkan file sampah dan file tersembunyi Dan cleaner lah yang menghapusnya Kalau misalkan kalian memasang FFStream Kalian wajib memasang cleaner Jadi, biar klop Jodoh Kagak jomblo kayak lu Oke Jadi, semua modu Magisk yang tadi Bang Oja sebutin Itu kalian pasang lewat Magisk Manager ya Bukan via Santet Nah, dari semua modu Magisk itu Yang perlu kalian setting cuma FFStream aja Jadi, kalian settingnya pakai aplikasi Termina Emulator Kalian cukup ketik aja Kemudian enter Ketik lagi FFStream Tulisannya gede semua Jangan kegedean sih Nah, nanti bakalan berjalan kayak gini Ya, mau di jalanin per hari boleh Dua hari sekali boleh Tiga hari sekali juga bebas Pokoknya terserah lu Nah, kalau misalkan muncul tulisan merah Seperti yang ada di video Itu artinya sudah beres Jadi, nggak usah di restart Ataupun nggak usah di apa-apa Tapi kalau misalkan mau dibanting juga Ya nggak apa-apa Oh iya, di video sebelumnya itu banyak yang minta Modu Magisk GPU Performance yang versi 11 Bahwa ojan bakalan bagiin secara gratis bun Meskipun kalian nontonnya pakai banjet Belum pada subrek Bahwa ojan mah ikhlas Oke, langsung aja kita pasang pakai Magisk Manager Oh iya, ini sekedar info aja ya Buat anak-anakku yang pada baik Modu Magisk GPU Performance yang versi 11 Ini berbeda seperti yang versi 10 ya Yang versi 11 ini menggunakan rendering SKLVK Jadi, kalau misalkan hape unroot kalian Kagak ada full kan Atau kagak ada driver full kan Kalian jangan pasang modu Magisk ini Nanti hape kalian ngeblank Atau hitam semuanya Terus, ada beberapa baris kode yang Ada risiko ngebreak dikit sih Maksudnya dikit ya Kalau misalkan takut ya jangan dipaksain Tapi kalau misalkan emang kalian punya nyali Ya nggak apa-apa Intinya Di modu Magisk ini sudah ditanam SKLVK Soalnya kan rendering SKLVK itu Rendering yang paling halus banget Terus ineng juga itu kalah halusnya Oke, jadi segitu aja ya Yang bisa Bang Ojan jelasin Lagian Bang Ojan udah mulai engap Dan Bang Ojan lagi ngasakan Missing tutung Inti nama Selama ada Bang Ojan Tukang kentang laris Thank you banget yang udah nonton sampai habis Salam sabun Bang Ojan harus pamit Sampai ketemu di video selanjutnya Thank you Like Yeah boy Bye 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 Bye